Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam berapa cuan cuan Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua Mentalnya mental baja semua Amin mantep jiwa ya Dan buat rekan-rekan semua ya Saya doakan semoga kalian diberi umur panjang Rezeki yang melimpa dan apa yang kalian harapkan Semoga saja di tahun 2023 ini Bisa jadi kenyataan Amin Dan tidak luput ya kan kawan Tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani malam hari ini teman-teman Melihat rekondisi daripada market cryptocurrency Yang dimana kalau kita lihat bersama Untuk keadaan kali ini teman-teman Bisa kalian lihat sendirilah ya Keadaan market didominasi dengan Warna yang merah merona Mau gimana lagi ya teman-teman Kita mau Sepaneng nanti Takutnya setruk ya Mau santai kok keadaannya Seperti ini Jadi saran dari saya Gimana ya Ikuti Alir-mengalir Gitu aja teman-teman ya Kita ikuti permainan Para bandar Para cukong sajalah Kita nikmatin aja Prosesnya Gitu teman-teman Ya anggap aja Ini adalah Ujian mental kalian Oke Jadi disini teman-teman ya Ada beberapa informasi Yang Pemicu ya Pemicu keadaan market ini Meronta Kayak gini ya Meronta-ronta Keadaannya merah Seperti ini Apa sih pemicunya gitu Sehingga Keadaan market ini Menjadi downtrend semua gitu Menjadi Crash semua Termasuk PP PP ini penurunannya Kisaran 50-60% Dari all time hacknya Ya kan Dan disini Semuanya lah ya Semuanya mengalami crash Semua teman-teman ya Jadi disini ada Dua pemicu Dua pemicu Kenapa keadaan market ini Bisa crash Ya Dan pemicu ini Dipicu oleh Para Petinggi-petinggi Cryptocurrency Oke langsung kita Lihat teman-teman Nah jadi ini teman-teman Harga Bitcoin Dan crypto turun Imbas Binance Dan Ethereum Foundation Oke Jadi apa Ya Yang disebabkan oleh Binance dan Ethereum Foundation Hingga akhirnya Keadaan market crypto Menjadi downtrend semua Nanti kita Ulik lebih dalam lagi ya Karena disini Terhitung dari awal Mei 2023 Harga Bitcoin Dan crypto Mengalami penurunan Dari 1 Mei Oke ya Dari 1 Mei Memang sudah terlihat Di bulan Mei ini ya Karena ada event Yang namanya Apa yang namanya ya My Shell Intinya di bulan Mei ini Bakal banyak penjualan Kurang lebih Kayak gitu ya Teman-teman ya Nah jadi disini teman-teman Kalau kita lihat Bitcoin mengalami penurunan 7,5% Dari 29,7 ke 27,5 Nah kapitalasi pasar Crypto pada Periode yang sama Mengalami penurunan Juga 6,1% Teman-teman Nah jadi Bitcoin dan crypto Alami penurunan Terhitung dari 1 Mei Sampai 9 Mei ini Teman-teman ya Terhitung dari Tanggal 1 Mei Sampai 9 Mei ini Memang mengalami Downtrend Nah jadi Ada beberapa dampak juga Teman-teman Dengan penurunan Yang cukup signifikan Saat ini Dimana disini Total Rp 2,21 triliun Terlikuidasi Ya berdasarkan Data Kongledge Ya Trade future Mengalami likuiditas Sebesar 148,85 juta Atau sekitar 2,21 triliun Ya yang terkena Liquid Teman-teman Wow ya Nah Kalau kita lihat Teman-teman ya Sentimen Ethereum Foundation Dan Binance Ini di B2 ya Jadi Bitcoin ini Menjadi pasangan Perdagangan Yang menyumbang Likuditas terbanyak Diikuti dengan Ethereum Posisi kedua Dan PP Di posisi ketiga Nah Jadi disini teman-teman PP PP ini sudah mengalami Downtrend sekitar 50-60% Oke Dari all time hacknya Ya Nah ini memicu Karena disini juga Banyak yang pasang long Juga gitu teman-teman Hingga akhirnya Banyak yang terkena Liquid juga Dari PP ini Gitu teman-teman Termasuk Ethereum Juga menyumbang Ya Bitcoin Ini yang terbesar Nah Jadi disini Sentimen Ethereum Foundation Dan Binance Ethereum Foundation Terlihat secara on-chain Pada 6 Mei Teman-teman ya 2023 mengirimkan 15.000 Ethereum Menuju exchange Crypto Kraken Nah Jadi disini memang Di Twitter sedang rame Teman-teman Di Twitter rame Perihal ini Kemarin-kemarin itu rame Ya Dimana ada pengiriman 15.000 Ethereum Yang dikirimkan ke Kraken Tujuannya apa? Kalau dikirim ke bursa Teman-teman Pasti tujuannya adalah Untuk dijual Ya Tujuannya Ketika aset bergerak Ya Menuju suatu exchange Itu berarti Akan ada Penjualan Nah Terpantau dalam 24 jam terakhir Harga Ethereum Turun 4,9% Dari 2.000 Ke 1.900 Setelah transfer Terjadi Ya Seperti itu Nah Beberapa trader retail Yang well Menanggapi Berita ini Sebagai sentimen Penjualan Dan menjual Ethereum Yang mereka miliki Dari tweet Lockchain Ya Dual wealth Tercatat Melakukan penjualan Total 19.000 Ethereum Setelah Pemberitaan Wow Jadi penjualan 19.000 Ethereum Ini Penyebab Terjadinya Banyak liquid Juga Salah satu Penyumbang Market downtrend Juga Nah Jadi apa Hubungannya Dengan Binance Nah ini adalah Datanya Kalian bisa melihat Disini Teman-teman Ini datanya Jadi valid Jadi apa Hubungannya Dengan Binance Nah Pasca Binance Menyatakan Penghentian Penarikan Harga Bitcoin Nah Jadi Binance Ini memang Dua kali ya Menghentikan Penarikan Bitcoin Ini membuat Sentimen Keadaan Market Crypto Semakin Panik Ya Orang-orang Panik Ada apa Ini sebenarnya Kenapa Binance Ini menghentikan Penarikan Bitcoin Sedangkan Exchange line Normal-normal Saja Binance Ini exchange Top tier 1 Top nomor 1 Global Kenapa Ada masalah Apa Disinilah Timbul Banyak Sekali Persepsi Orang-orang Timbul Banyak Sekali Apakah Binance Ini mengalami Masalah Apakah Binance Ini Diretas Apakah Binance Ini akan Ada Apa Tanda-tanda Collab Dan sebagainya Ini Menyebabkan Kepanikan Di dalam Dunia Lingkaran Crypto Ya Kurang lebih Seperti itu Nah Jadi disini Hal ini Memicu Panik Selling Juga Nah Maka dari itu Binance Ini Menyumbang Dengan Tanda Kutip Penurunan Market Kali Ini Nah Jadi Ada Kemungkinan Bahwa Pemberitahuan Tentang Ethereum Foundation Dan juga Binance Menjadi Penyebab Harga Crypto Mengalami Penurunan Dalam Beberapa Hari Belakangan Ini Oke Dan Satu Lagi Teman Teman Yang Penyumbang Penyumbang Penurunan Juga Platform Exchange Yang Mengajukan Kebangkrutan Oke Nah Jadi Sentimen Sentimen Di bulan Mei Ini Memang Cukup Ngeri 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 Sedap Intinya Seperti itu Jadi Buat Teman Teman Semua Inilah Mungkin Salah Salah Satu Penyebab Penyebab Downtrend Market Seperti Ini Salah Satunya Dipicu Dengan Binance Yang Menyetop Dengan Apa Itu Penarikan Bitcoin Ya Dari Ethereum Foundation Yang Ngirimkan 15.000 Ethereum Ke Cretken Dan Di Susul Juga Cukong Ngejual 19.000 Ethereum Juga Itu Menyebabkan Sentimen Sentimen Yang Cukup Berpengaruh Karena Kalau Kita Berbicara Ethereum Teman Ethereum Ini Adalah Coin Nomor Dua Terbesar Di Dunia Perkriptoan Jadi Gambaknya Cukup Kerasa Juga Jadi Kalian Bisa Lihat Sendirilah Banyak Media Yang Menyatakan Hal Tersebut Di Twitter Banyak Sekali Teman Teman Di Artikel Artikel Banyak Sekali Yang Mengatakan Ini Kayaknya Penjualan Ethereum Binance Rumor Rumor Bukan Rumor Memang Valid Binance Menyetop Penarikan Bitcoin Selama Dua Kali Ini Penyebab Sentimen Sentimen Negatif Ekseng Mengalami Kebangkrutan Mengajukan Kebangkrutan Jadi Akan Ada Apalagi Kedepannya Semoga Saja Ini Terakhirlah Sentimen Sentimen Negatif Seperti Ini Semoga Kedepannya Sudah Sentimen Positif Oke Mungkin Ini sedikit Informasi Semoga Sikit Bantu Salam Cuan